Miris Nikita Mirzani ditahanin di Ayunda diajak rakyatkan tumpengan oleh netizen buat selanjutnya. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Nikita Mirzani artis sensasional ini resmi ditahan pada selasa malam 25 Oktober 2022 selama 20 hari hingga 13 November 2022. Ditahnya Nikita Mirzani merupakan buntu dari statusnya sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh kekasih Nindi Ayunda yaitu Dito Mahendra. Kini Nikita Mirzani ditahan di rumah tahanan rutan kelas 2B serang setelah kasusnya naik ke tahap 2. Dengan pelimpaan berkas dan seluruh barang bukti serta pelimpaan tersangka yang diserahkan oleh kepolisian kekejari serang. Kemudian Nikita Mirzani pun dibanjiri dukungan dari orang-orang dan sahabat terdekat. Seperti Fitri Salhuteru yang memberi dukungan kepada Nikita saat berada di Korea Selatan. Bunda Korla yang mendoakannya dari Jerman serta publik yang menyuarakan melalui media sosial. Tidak hanya Nikita Mirzani yang dibanjiri dukungan Nindi Ayunda dan kekasihnya. Dito Mahendra yang telah melaporkan Nikita Mirzani ke pihak kepolisian juga mendapatkan banyak pujian dari warganet. Ucapan terima kasih kepada Nindi Ayunda disampaikan oleh warganet pada unggahan terbarunya di media sosial Instagram. Nindi Ayunda dan Dito Mahendra dibanjiri terima kasih. Setelah Nikita Mirzani resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri kejari serang, Nindi Ayunda justru dibanjiri ucapan terima kasih dari warganet. Melalui kolom komentar pada unggahan foto terbarunya di media sosial Instagram. Nindi membagikan foto saat dirinya berjalan di runway pada acara Jakarta Fashion Week 2023, mewakili salah satu brand yang dipamerkan dalam acara tersebut. Dirinya terlihat cantik dengan mengenakan busana berwarna hijau, rambut yang diikat ke belakang, serta senyum lebar ceria berlenggok di atas runway. Tertulis keterangan pada unggahan tersebut bahwa Nindi akui dirinya sangat gugup saat tampil sebagai peraga dengan mengenakan busana ternama di pagelaran fashion terbesar di Indonesia tersebut. Berhubung aslinya bukan model, beberapa kalipun diminta jalan untuk jadi mas, tetap aja nervous, tulis Nindi Ayunda pada keterangan unggahnya. Melalui unggahan tersebut, Nindi Ayunda justru dibanjiri oleh banyak pujian dan ucapan terima kasih dari warganet terkait dengan penahanan Nikita Mirzani. Akunya Bang Dito apaan? Serius mau selaturahmi sekalian mau ucapin big thanks? Ungkap salah satu warganet di kolom komentar. Kak Nindi salam sama Om Dito, makasih banyak matur suun sebanyak-banyaknya. Bikin dunia damai setelah si mulu jahat ketangkep. Makasih banyak Om Dito dan Kak Nindi tulis warganet lainnya. Mampir kesini kolom komentar mau titip salam buat Pak Dito Mahendra, bilangin terima kasih, udah gitu aja kata warganet yang lain. Terima kasih Bu, ternyata banyak yang dukung. Jujur kalau dia udah waktunya ajal menjemput, gak tau deh siapa yang ngelayat. Gini aja banyak yang dukung dia di penjara, komentar warganet. Love Kak, makasih banget kami seluruh rakyat Indonesia, sangat berterima kasih. Dengan Kak Nindi dan Kak Dito, tulis warganet. Selain ucapan terima kasih, terdapat pula warganet yang mengejak Nindi Ayunda untuk merayakannya dengan acara selamat dan tumpengan. Nikita Mirzani ditahan pihak Dito Mahendra beri tanggapan. Artis Nikita Mirzani resmi ditahan dan dibawa ke rumah tahanan rutan klaus 2B Serang. Nikita Mirzani merupakan tersangka kasus dugaan pencumaran nama baik dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau ITE terhadap Dito Mahendra. Menanggapi perangkapan Nikita perwakilan kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rizzi mengatakan narkah yang dilakukan kejaksaan negeri Serang sudah tepat. Secara prinsip, kita berpendapat bahwa langkah penahanan yang diambil oleh kejaksaan negeri kota sedang lebih tepat. Mengingat untuk kepentingan penuntutannya, ujar Yafet sedihubungi kompas.com. Jadi sesuai pasal 20 ayat 2 KUHP, jaksa punya kebenaran untuk melakukan penahanan. Terhadap tersangka untuk kepentingan penuntutan. Langkah itu menurut saya sudah tepat lanjut Yafet. Menurut Yafet, penahanan yang dilakukan pihak kejaksaan negeri Serang ini adalah upaya untuk memberikan pesan kepada siapapun untuk tidak mempermainkan hukum, termasuk Nikita Mirzani. Jadi kalau menggunakan media sosial secara tidak bertanggung jawab dengan melakukan menghindar nama baik, orang lain ada konsekuensi hukum. Salah satunya, ya seperti itu, ditahan oleh pihak yang berwajib termasuk pihak kejaksaan, ujah Yafet. Yang di Tomahindra pun mempersilahkan Nikita Mirzani untuk membela dirinya saat persidangan berjalan. Yang ketiga, Nikita punya hak untuk membela diri itu kita hargai. Silakan menggunakan hak jawab sesuai ke UHP untuk membela diri di sidang pengadilan. Tutur Yafet Dalam siaran pers kejaksaan negeri serang yang diterima kompas.com, setelah saat 25 Oktober 2022, kejaksaan telah menerima penyerahan tersangka dan berang bukti tahap 2 dari penyidik Polresta Serang, terkait dengan perkara tindak bidana atas nama tersangka Nikita Mirzani. Dijelaskan bahwa pada bulan Mei 2022, Nikita Mirzani melalui akun Instagramnya mengunggah gambar ke foto Instagram Story yang berisi gambar atau foto di Tomahindra. Foto tersebut diambil dari search engine Google dan situs berita online. Kemudian Nikita menyedi dengan menambahkan kata-kata yang diduga mengeduh unsur penghinaan atau penjumaran nama baik di itu. Pegasi dari Nindi Ayuda ingin merasa keberatan dengan adanya undahan tersebut. Akhirnya melaporkan ke Polresta Serang untuk melakukan proses secara hukum. Berkas perkara atas nama tersangka NM Binti Almarhum M telah diteliti secara formal dan material oleh jaksa peneliti P-16 dan dinyatakan lengkap P-21 nomor B-4487-M-610-EKU-1-10-2022 pada tanggal 6 Oktober 2022. Dengan begitu dakwaan perkara tersangka akan segera diumpahkan ke pengadilan negeri Senat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!